1 orang pasien dalam pengawasan corona atau COVID-19 meninggal dunia di Medan, Sumatera Utara pada Senin pagi. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution di salah-salah kegiatan pembagian masker di lapangan Merdeka Medan. Pasien yang meninggal tersebut berinisial AG, dan dengan demikian jumlah pasien meninggal terkait virus corona kini berjumlah 2 orang di Sumatera Utara. Lagi ada yang meninggal 1 orang lagi di Medan, yang hari ini pagi ini juga akan dikumpulkan setelah dokter rocok mati, hari ini Aswin Kinting meninggal dunia. Kemudian seperti apa langkah-langkah pemerintah orang-orang yang berlaku penyemprotan di sini rumah? Ya, di mana daerah tersebut akan dilakukan penyemprotan. Jadi semenjak hari Sabtu sudah dilakukan ke public service dan public area, kemudian kita akan masuk lagi lebih dalam ke daerah-daerah privat. Jadi kantor-kantor pemerintahan, rumah-rumah ibadah kemarin dan hari ini, dan nanti selanjutnya secara berkelanjutan kita akan masuk ke ruang-ruang privat yang memang perlu penanganan-penanganan. Sampai saat ini berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 48 orang, positif sebanyak 2 orang, dan orang dalam pengawasan berjumlah 496 orang. Sedangkan yang meninggal dunia kini berjumlah 2 orang. Akhir Nasution mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan menghindari keramaian. Salam Nasution dan Hardinal Simare-Mare, Sumber TV Terima kasih telah menonton!